Baik pemirsa Kampung Pabean di Kota Pekalongan krisis air bersih, warga mengeluh sejak 4 bulan terakhir air di pemukiman tidak layak untuk dikonsumsi karena asin akibat tercemar air laut. Kampung Pabean di Kota Pekalongan krisis air bersih, warga mengeluh sejak 4 bulan terakhir air di pemukiman tidak layak dikonsumsi karena asin akibat tercemar air laut. Sejak 4 bulan lalu, warga RT3 RW12 Kelurahan Pabean Padukuhan Keraton Kota Pekalongan kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih. Mereka harus membeli air ke RW sebelah untuk mendapatkan air bersih dengan tarif Rp10.000 per bulan. Kondisi ini terjadi setelah adanya gempa dengan kekuatan 2,1 Magnitudo di Pekalongan pada 27 Juli lalu. Akibat gempa tersebut diduga telah merusak pipa saluran air sumur Pamsimas sebagai sumber air warga, hingga terjadi kebocoran dan sumur tercemar air laut yang selama ini menggenang di pemukiman warga. Air Pamsimas rasanya asin dan tidak layak untuk dikonsumsi. Warga pun merasa gatal jika menggunakan air tersebut untuk mandi. Terus kebutuhan air warga disuplai dari mana? beli-beli berapa perbulan 10.000 kondisi air di rumah warga gimana sih Pak asin asin itu sumber air dari mana Pak Mas 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 sejak kapan itu asyiknya kurang lebih Pak batang bulan empat bulan penyebabnya karena makanya lindung sejak ada kempah terus kenapa jadi asin katanya apa apa selang itu belum ada perbaikan jadi mulai perbaiki wong warganya wiso di jalur yuran butuh berapa katanya itu 100 jutaanan Muhammadiyah Disastered Management Center atau MDMC ikut meringankan beban warga dengan mengirimkan bantuan 10.000 liter air bersih setiap minggunya bantuan air bersih disambut antusias oleh warga pasalnya warga bisa mendapatkan air bersih secara gratis karena air yang ada di sekitar kurang layak konsumsi tidak layak konsumsi berapa yang disalurkan ke sini berapa liter Alhamdulillah hari ini kita sudah menurutkan berapa yangomer yang terakhir untuk menghentikan pencana rutinnya gimana Pak kita alhamdulillah sudah berjalan 2 minggu setiap hari ahad kita sepuluh kusik 2 sepuluh kusik 2 sepuluh kusik 2 sepuluh kusik terakhir harapannya apa dengan bantuan ini adanya ketepan obat bisa bisa melihat kekurangan pemerintah kota Pekalongan membantu perbaikan sumur PAMSIMAS sebagai satu-satunya sumber air bersih warga setempat. Diakui selama 4 bulan terakhir belum ada upaya apapun dari pemerintah dan warga mulai berinisiatif iuran untuk memperbaiki sumur PAMSIMAS yang tengah rusak dan tercemar.